pada kesempatan video kali ini guys kita bakalan memperbaiki sebuah kipas angin seperti ini yang mati total tentunya sudah rusak dan tidak bisa digunakan ya guys ya nah kira-kira bagaimana cara memperbaikinya yuk langsung saja guys kita simak untuk ke video kali ini teman-teman awas guys kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif iya kreatif oke sobat kreatifku dimanapun anda berada ya nah disini kebetulan guys disini ada sebuah kipas yang lagi rusak nah ini kebetulan kipasnya tetangga yang saya disuruh itu untuk memperbaiki supaya normal kembali seperti biasanya ya nah tentunya ini sangat mudah sekali guys nah sebelum itu kita coba terlebih dahulu ya kita pastikan kalau kipas ini benar-benar rusak ya teman-teman ya oke langsung saja kita coba nyalakan oke ya untuk sekalarnya normal tapi dia itu tidak mau berputar atau zonk ya jelas rusak ya teman-teman ya nah oke pertama-tama teman-teman disini kita bongkar terlebih dahulu untuk pembongkar kipasnya angin ya atau baling-balingnya ini ini untuk arahnya itu ke kanan ya teman-teman bukan ke kiri jangan lupa ya guys ya walaupun ini rusak nanti kalau sudah bisa berputar lagi biar bersih dan debunya hilang kita juga wajib membersihkan pada bagian debu-debu yang menepel seperti ini ya teman-teman lihat guys ini tuh sangat tebal dan sangat mengerikan sekali jadi kita harus membersihkan supaya bersih dan mantap oke mantap teman-teman jangan lupa juga bersihkan pada bagian tutup yang belakang karena ini debunya sangat tebal dan sangat tebal sekali bos oke juga dirasa sudah bersih langsung aja guys kita bongkar kembali ya nah selanjutnya urutan pembongkorannya teman-teman bisa tirukan pada video kali ini dan ini sudah terlepasan dan isinya pun terlihat dinamonya itu terlihat sudah sangat lawas sekali ya oke selanjutnya kita bongkar pada bagian nok bagian depan teman-teman oke kita percepat ya wow ini pun sangat berdebu ya teman-teman ya jadi jangan lupa guys ini juga kita bersihkan debu-debunya menggunakan kuas nah ini mungkin ini sudah bertahun-tahun guys ya tidak pernah dibongkar bahkan ini dari pertama kali beli baru kali ini mungkin ya dibongkar jadi ya otomatis debunya pun sangat banyak dan ini pun putarannya itu tidak anu guys ya ini seret ya putarnya seret guys ya alias perputarannya itu tidak loss oke selanjutnya kita lanjutkan untuk pembongkaran kalian bisa menirukan seperti pada video kali ini oke selanjutnya kita bongkar pada bagian yang bawahnya ya atau standnya ini kita bongkar kita lihat apakah ada kabel-kabel yang putus kita coba bongkar saja oke teman-teman ini setelah saya bongkar saya lihat-lihat ini pun tidak ada kerusakan pada kabel-kabel ataupun sekelarnya ini pun masih normal jadi ini kita coba lepaskan untuk kabel-kabel yang dari dinamo kipas atas tadi supaya lebih mudah dalam pelihatan bagaimana letak kerusakannya oke untuk dinamonya sudah terlepas ya teman-teman nah kita coba bongkar ya karena ini kerusakannya pada dinamonya apakah lilitan di dalamnya itu masih normal ataupun masih bagus dan masih bisa diperbaiki kita coba lihat terlebih dahulu selamat menikmati oke teman-teman disini setelah saya bongkar seperti ini setelah saya coba identifikasi ya guys ya ternyata kerusakan itu pada bagian kumparan atau lilitan atau kawat emailnya ini ya teman-teman ini tuh terlihat ada suatu sambungan-sambungan yang terbakar ya ini bukan hanya satu lay dua lay yang putus karena terbakar ini tuh banyak sekali ya jadi otomatis ini real kerusakan dari kumparan yang terbakar mungkin ini si pemilik lupa mencabut mungkin terlalu lama menyala ataupun ya memang ini dinamonya sudah rusak ya teman-teman jadi saya otomatis ini saya kembalikan seperti semula dan nanti kita coba carikan dinamo kipas angin yang seperti ini biasanya kalau beli-beli itu di toko elektronik khusus ya guys ya juga ada kalian bawa saja contohnya seperti ini nanti pasti pas dipasang di bagian bodinya teman-teman oke mantap disini saya sudah membelikan dari toko elektronik guys ya nah disini kalau di toko di sekitar rumah saya guys untuk harga 1 dinamo ini ini harganya sekitar 85 ribu ini kabelnya ada 4 ya teman-teman nah ini juga ada 4 pasti ini pun juga sama oke saya akan jelaskan disini untuk perkabelannya teman-teman supaya jalur-jalurnya kalian tahu ini ada 4 kabel ya guys ya disini yang pertama ada kabel hitam kabel hitam ini adalah kutuf negatif nah disini ada kabel biru kabel biru ini adalah plus nomor 1 ini ada kabel putih ini plus nomor 2 dan ini ada kabel warna merah ini plus nomor 3 atau urutan kecepatan itu guys ya ada 1, 2, 3 oke langsung aja kita pasang untuk urutan pemasangan kita samakan seperti saat kita pembongkaran awal tadi teman-teman supaya tidak ada barang-barang atau yang kita pasang tidak ada yang tertikal kita bisa samakan seperti saat pembongkaran awal tadi ya bos oke disini untuk pemasangan perkabelan kalian juga bisa samakan seperti awal tadi ya jadi kalau saat kalian membongkar tadi itu kalian harus mengingat ya teman-teman untuk sambungan-sambungannya supaya tidak ada sambungan yang terbalik dan tidak akan ada kejadian tidak diinginkan ya teman-teman jangan lupa untuk bagian sambungan-sambungan yang kelihatan kalian isolasi supaya mencegah dari konsleting teman-teman selamat menikmati oke sekarang waktunya kita coba guys ya apakah juga bisa menyala setelah kita pasang yang baru ternyata ini berputar ya guys ya nanti nah setelah kita coba nyalakan dan ini sudah berputar dan ini sangat mantap teman-teman ini pun berhasil ya guys ya ini cocok dengan yang kita belikan baru tadi wow ada nomor 1, 2, dan 3 itu semuanya menyala dan kecepatannya pun berbeda-beda jadi kita pemasangannya sudah benar dan mantap ya guys ya ini cos sekali oke jangan lupa dicabut lagi setelah itu guys selanjutnya saat kita nyalakan nih guys ya ini bagian gear belakang ini jangan lupa kita beri setempet supaya gear-gear ini itu tidak mudah doll alias lower ya teman-teman jadi kita beri setempet supaya awet ya tentunya dan lebih mantap oke setelah itu kita lanjutkan penutupan ya pengembalian seperti awal tadi selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah selesai ya guys ya dan ini sangat mantap sekali oke ini semua komponen-komponen sudah terpasang dengan normal dan ini sangat mantap sekali nah sekarang waktunya kita untuk percobaan apakah kipas yang sudah kita perbaiki ini sudah normal seperti dari keluar dari pabrik ya teman-teman apakah sudah normal oke langsung aja kita coba teman-teman disini pertama-teman kita colokkan stakernya ke stop kontak PLN ya PLN ya teman-teman seperti ini oke dan ini pun langsung menyala dan dia pun sudah bisa bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri ini artinya sangat normal lagi dan ini pun sudah bisa dikunakan sebagai kipas angin setiap hari ya teman-teman ini pun sudah kembali normal dan disini saya mencoba ya disini saya mencoba menggontang ganti level 1 level 2 dan level 3 tentunya disini keadaannya pun juga sangat normal 100% dan ini sangat mantap ini sudah kembali normal seperti biasanya jadi untuk tutorial cara memperbaikinya seperti itu guys ya ini hanya bisa ditirukan kalau dinamonya itu benar-benar sudah rusak ataupun kumparan atau kawat emailnya itu sudah terbakar jadi kita bisa ganti dinamo yang baru nah jadi otomatis jika kita sudah mengganti dinamo yang baru ini jadi seperti yang baru keluar dari pabrikan atau ya daripada kita rosokkan guys ya nah kita itu bisa memperbaiki sendiri nah untuk tutorialnya jika dinamonya terbakar atau kobong kalian bisa ganti atau belikan dinamonya saja yang baru jangan kalau kalian itu kipas rusak jangan langsung kalian panggil tukang elektrik ya guys ya ini tuh kalian juga bisa memperbaikinya sendiri tentunya jika sudah menonton video kali ini ya sekian saja guys untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang suka dengan video kali ini jangan lupa di tekan tombol like-nya bagi yang belum silahkan di tekan tombol subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman agar tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini sekian terima kasih kita akan berjumpa pada video selanjutnya bos selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!